Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta David Rustandi dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Work From Home bersama saya, Pendeta Astrid. Kata work from home populer dalam situasi pandemi COVID-19. Ada satu hal menarik yang menjadi perhatian saya yaitu saat ketua remaja gereja kami dalam sebuah diskusi bertanya hal positif apa yang bisa dilakukan sebagai remaja kristiani meskipun harus belajar di rumah. Ada yang mengatakan belajar untuk mengatur waktu supaya apa yang dilakukan bermanfaat. Ada pula yang mengatakan sejak di rumah ia terus bersama dengan orang tua kadang makin sering ribut. Tetapi toh tetap rukun, karena itulah hidup berkeluarga. Namun yang istimewa adalah ketika ada yang mengatakan meskipun di rumah dan ada dalam situasi pandemi COVID-19 kita tetap harus menjadi berkat supaya kita dapat memancarkan kasih Tuhan. Paulus menggambarkan panggilan kita untuk menjadi berkat dan memancarkan kasih Tuhan melalui ungkapan surat Korintus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Paulus mengingatkan keberadaan mereka sebagai surat Kristus. Semua yang mereka alami dalam perjalanan sebagai jemaat adalah hasil pekerjaan Allah sendiri. Kristus sendirilah yang menuliskan firmannya dalam hati anggota jemaat melalui pekerjaan roh kudus. Oleh karena itu jangan ada yang meninggikan diri terlebih melupakan dia sang pemberi anugerah itu. Justru yang seharusnya tampak dari diri kita adalah kasihnya karena hidup kita adalah kitab yang terbuka dan setiap pembacanya melihat Kristus melalui kita. Tins, kita adalah surat Kristus. Oleh karena itu dalam situasi apapun bahkan di saat pandemi COVID-19 kita juga tetap dipanggil untuk terus memancarkan kasihnya. Bagaimana caranya? Kita tetap menaati hal yang diinstruksikan pemerintah Menjaga diri dan kesehatan Terlibat aktif meskipun berada di rumah Menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang yang membutuhkan Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!